Kebiasaan pagi yang bisa menestabilkan gula darah Saat bangun tidur, tubuh memproduksi hormon kortisol yang memicu kenaikan gula darah. Biasanya kadar gula darah mencapai puncak tertinggi di pukul 7 atau 8 pagi. Fenomena yang disebut juga sebagai down effect ini terjadi secara alami. Meski terjadi secara normal, penting untuk melakukan berbagai upaya guna menestabilkan gula darah. Kabar baiknya sederit kebiasaan pagi seperti yang terangkum berikut bisa dilakukan agar kadar gula darah tetap seimbang sepanjang hari. Berikut adalah kebiasaan pagi yang bisa menestabilkan gula darah. Yang pertama, minum air putih setelah bangun tidur. Menjaga hidrasi tubuh jadi secara paling sederhana yang efektif untuk menjaga gula darah. Dijelaskan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika Serikat. Saat seseorang mengalami dehidrasi, cairan tubuh akan berkurang sehingga kadar gula darah menjadi lebih terkonsentrasi dan melonjak tinggi. 2. Sarapan Sehat dan Seimbang Konsumsi sarapan kaya protein dan serat satu jam setelah bangun tidur bisa bantu menstabilkan kadar gula darah. Kebiasaan ini juga menciptakan rasa kenyang tahan lama sepanjang hari. Demikian yang disampaikan oleh anti-alepi, RDCDN, Ali Diet Teregistrasi sekaligus Benderi Alive Well Nutrition di Brooklyn, New York, Amerika Serikat melalui Life Strong. 3. Pilih Karbohidrat Kompleks Saat Sarapan Selain protein dan serat, karbohidrat juga penting dikonsumsi saat sarapan. Karbohidrat merupakan zat gizi yang bisa langsung menyediakan energi untuk tubuh. Dilansir weekend, sebaiknya pilihlah karbohidrat kompleks untuk sarapan karena mencegah kenaikan gula darah dengan instan dan memberikan sensasi kenyang lebih tahan lama. Anda juga bisa memilih karbohidrat dengan indeks gilikemik yang lebih rendah agar gula darah tetap stabil seperti dijelaskan dari headline. Contoh karbohidrat yang bisa jadi pilihan adalah nasi merah, ot, hubi, hingga roti gandum. 4. Bergerak Setelah Makan Olahraga setelah sarapan bisa jadi cara efektif untuk menurunkan gula darah. Anda tidak perlu berolahraga intens seperti melakukan high intensity interval training. Cukup jalan kaki selama 10 menit di sekitar rumah untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Dilansir American Diabetes Association, sebaiknya hindari olahraga angkat beban di pagi hari karena menstimulasi hormon stres seperti adrenalin yang memicu kenaikan gula darah. Namun jika Anda tetap ingin melakukannya, tutup sesi olahraga dengan aktivitas aerobik agar gula darah kembali stabil. 5. Perhatikan Konsumsi Kopi di Pagi Hari Apakah Anda terbiasa minum kopi di pagi hari? Tenang saja Anda tidak perlu menghilangkan kebiasaan ini. Namun harap perhatikan kopi yang dikonsumsi. Kopi hitam tanpa tambahan gula relatif aman karena tidak mempengaruhi gula darah tubuh. Beda hanya dengan kopi susu atau sejenis yang diberikan gula atau bahan pemanis lain. Dilansir The Commonscape, segelas karamel frappuccino 470 ml yang biasa disajikan coffee shop saja mengandung 66 gram gula. Ini melebihi batas konsumsi gula harian yang dianjurkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu rata-rata 50 gram untuk orang dewasa. Belum lagi jika Anda konsumsi makanan atau minuman lainnya juga mengandung gula.